Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan kali ini itu pertemuan 13 ya masih tentang pulida sebelum dimulai jangan lupa berdoa lebih dahulu ya fluida ya jadi kemarin itu sampai di ini ya halaman 762 terkait contoh contoh 10.13 nah selanjutnya ini masih bab yang sama ya ini contoh beberapa aplikasi ya namanya terusan panama dari dari kolam-kolam besar sebelah kiri tampak kapal sedang melintas terusan panama atau kalau yang di Afrika dengan Asia itu ada tulisan sues ya itu tulisan apa nama ini saya skip ya untuk infus itu sama ya konsepnya kemarin udah dibahas ya tekanan atmosfer atau 76 cm hargi ya jadi ketika permukaan ya eh airan raksa terkena mengukur tekanan udara satu ATM itu dia ketinggian eh tekanan hidrostatis itu senilai 76 cm ketinggiannya ditambah Hg jadi ini pengganti bahwa dia tekanan atmosfer ya oke ini tekanan saya skip ini ya jadi berbeda dengan cair-cair maupun jad padat gelas selalu memenuhi seluruh ruangan ya dalam wadah ya jadi bayangin suatu wadah tertutup dia berlaku kalau P tekanannya adalah gaya oleh molekul-molekul gas atau luar permukaan benda jadi kalau kondisi ideal ya ini jumlah molekul sama dengan PV per katin ini termah ini saya langsung lepas ya ini fluida gas oke ini saya skip ini masih berbicara tentang tekanan ya tekanan dalam kabin pesawat ini untuk overview menghitung luas oke bisa dibaca sendiri ya nah mungkin saya mulai dari sini ya tegangan permukaan jadi permukaan suatu fluida cair itu antara fluida dengan udara dia memiliki suatu tekanan ya tekanan permukaan makanya kalau Anda pernah lihat apa itu ya di sungai itu yang hewan dia melayang ya di permukaan itu karena dia ada implementasi ya konsep tegangan permukaan jadi permukaan fluida itu seakan-akan berupa membran ya membran direntangkan sehingga sehingga dia ketika hewan itu ya yang ada di atas permukaan air itu dia seakan-akan melayang tidak tergelam nah hasil pengamatan diperoleh bahwa besarnya gaya tarik oleh permukaan fluida pada tempat kontak dengan jet padat adalah ini jadi F itu adalah gaya oleh permukaan fluida L itu panjang garis kontak antara permukaan fluida dengan jet padat dan sedangkan gamma itu adalah konstata yang dikenal dengan tegangan permukaan tegangan itu kan Newton per luas alas tegangan itu Newton per satuan panjang nah ini jadi ada jarum jarum terapung di atas permukaan fluida jadi dia mengapung di atas permukaan bisa percobaan ya ini biasanya kondisi fluidanya tenang atau nilai viskositasnya itu tinggi jadi tegangan permukaannya cukup tinggi nah ini tegangan permukaan beberapa fluida dari air aksa sampai oksigen cair ya nah ini ya rumus dari tegangan ini tadi tegangan permukaan itu ini ya apa gamma ini ya jadi gaya itu sama dengan tegangan permukaan dikali dengan panjang permukaan panjang benda padat yang menyentuh fluida disini ada kelengkungan permukaan fluida kalau optika viskositas tinggi permukaan cairan membentuk sudut teta antara 0 sampai 90 ini permukaan cembung nah ini permukaan cembung dan permukaan cekung itu ada relasinya dengan kohesi dan adhesi kohesi itu adalah gaya antara atom atau molekul dari zat yang sama dinamakan dengan gaya-gaya kohesi oke oke ini saya langsung loncat disini ya tadi itu overview nah yaitu laju aliran fluida ini penting jadi fluida itu kalau statis diam ya sedangkan dia dinamis bergerak nah khusus untuk fluida dinamis nah tadi kan pembahasannya masih statis ya kalau ini fluidanya udah dinamis jadi ada pergerakan laju pada fluida nah salah satu besar yang penting untuk mempelajari fluida bergerak adalah laju aliran fluida jadi sedia sebagai indikator ya pengukuran pergerakan suatu fluida ini adalah persamaan 10 laju aliran fluida didimisikan sebagai ini yaitu perpindahan dibagi dengan perubahan lamanya waktu dia berpindah contohnya ini suatu pipa ya tertutup kita ambil suatu titik titik ini semisal kalau di mudahnya gini ya kalau semisal kita ingin mengukur ya aliran solokan aliran air terbuka ya mudah tinggal taruh kertas diatasnya atau suatu benda dia sebagai titik ajuan diukur dengan jarak 1 meter dia menempuh berapa detik baru disini analoginya suatu titik atau kasih kertas atau kasih tanda terus dihitung waktu berpindah dari titik kiri ini ke kanan dari posisi kiri ke kanan posisi yang bawah ini posisi ketika sudah bergerak sejauh delta X dia menempuh sejauh delta T nah inilah pelajuk aliran nah sedangkan debit aliran berbeda lagi ya debit aliran itu adalah berapa volume yang berpindah setiap detiknya jadi debit aliran adalah jumlah volume of lidah melalui persatuan waktu jadi kalau tadi diambil satu titik yang mewakili di titik tersebut sedangkan debit aliran yaitu satu titik langsung secara keseluruhan satu volume jadi kalau ini bentuknya silinder ya volume ini volume ini dengan delta X dengan ketinggian ini ketinggian tabung jadi kalau jadinya sudah diketahui jadinya bisa dihitung volumenya berpindah sejauh ini delta T jadi kalau kita lihat irisan peludah tegak lurus penampang pipa yang tebalnya delta X jadi ini ya debit aliran dimensi sebagai berikut debit dinotasikan dengan Q yaitu sama dengan sejumlah volume perpindahan jumlah volume setiap satuan waktu dimana volume adalah luas penampang kalau kita analogikan ini ini kan volumenya bentuk silinder pipa jadi luas penampang kalikan delta X jadi luas penampang untuk delta untuk volume itu sendiri jadi kalau alisan tadi penampang pipa yang tebalnya delta X jadi tebal tadi ya anggap luas penampang pipa A jadi volume filida dalam elemen tersebut adalah luas penampang A dikalikan delta X ini tebalnya ya delta X ya delta X dari rumus yang laju aliran tadi ini ya delta X itu sama dengan laju aliran fluida dikalikan delta T ini ya elemen tersebut tepat bergeser sejauh delta X dengan selang waktu delta T jika laju aliran fluida tadi yaitu delta X sama dengan V kali delta T yang rumus tadi ya maka delta X sama dengan V kali delta T sehingga elemen volume fluida yang mengelahir adalah ini delta V sama dengan A volume sama dengan luas penampang dikalikan delta X diganti ini ya V kali delta T yaitu A V delta T disu-disu kebersamaan debit ini volume nya delta T nya dicoret jadi tinggal perluas penampang kali laju aliran fluida untuk mempermudah analisa jadi ini ada air yang mengalir keluar dari keran jadi bayangin di kamar mandi ada di semua ada keran terus di untuk kita mau mengukur jadi tanya aliran fluida yaitu ditampung dengan ember jadi keran dinyalakan terus ditampung setelah di-counting sampai 1 menit embernya bentuk silinder di-counting setelah 1 menit dimatikan kerannya jadi setelah itu dihitung dia berapa liter mudah ya menghitung volume aja volumenya luas penampang luas alas dari ember dikalikan tinggi permuka tinggi ini tinggi air di ember tersebut bukan tinggi ember ya tapi tinggi air sehingga diperoleh contohnya diperoleh 20 liter ini liter belum SI satuannya liter itu satuannya desimeter kibik jika diameter penampang keran adalah 1 cm jadi diameter dari keran itu 1 cm dan volume yang berpindah yaitu sebanyak 20 liter per detik per menit terapakah laju aliran fluida dalam pipa keran pertama kita jadikan saturn SI dulu jadi waktunya diletati sama dengan 1 menit itu 60 detik jadi jumlah air yang keluar keran adalah volume sebesar sebanyak 20 liter 1 liter itu sama saja 1 desimeter kibik desimeter kibik ke SI yaitu meter kibik dia naik 1 kali ya jadi dikali dengan 10 pangkatnya 3 konversi ke meter kibik sehingga 20 kali 10 pangkatnya 3 yaitu 0,02 meter kibik jadi dengan demikian debit aliran air adalah Q sama dengan delta V dibagi delta T delta V nya 0,02 delta T nya 60 detik sehingga diperoleh debit kecepatan 0,000 033 meter kibik per detik oke ini ini yang ditanya laju aliran jadi V bukan debit ditanya itu V velocity kecepatan kecepatan atau laju aliran jadi laju aliran itu beda dengan debit debit sudah diketahui baru kita menghitung ini ya debit kan rumah ada dua ya tadi ya yaitu volume per detik atau luas penampang kali velocity jadi luas penampangnya kita hitung R nya tadi setengah atau satu sentimeter jadi kita bisa hitung nilai R nya yaitu 5 kali 10 3 meter satu NSI terus hitung luas penampang kerang A sama dengan B kali R kuadrat ketemunya itu 7,85 kali 10 5 meter persegi sehingga laju aliran air dalam kerang yaitu debit dibagi dengan luas penampang ketemunya yaitu 4,2 meter per detik oke sepertinya ini udah umum ya udah analisanya selanjutnya yaitu persamaan kontinuitas jika pipa yang dialiri fluida dia tidak pocor tidak pocor ya jadi bayangin pipa terus dialiri suatu air sehingga tidak ada fluida yang meninggalkan pipa ataupun rembes ataupun bocor keluar ke pipa tersebut dan tidak ada juga fluida yang masuk ke dalam pipa dari luar maka berlaku hukum kekekalan masa jadi jumlah masa fluida yang mengalir persatuan waktu ataupun jumlah volume dari volume itu kan bisa jadikan masa kalau mengetahui masa jenis kita bisa mengetahui masa volume tersebut maka pada berbagai penampang pipa selalu sama gambar 10.7 jadi bayangin pipa pipanya diameternya cukup besar setelah itu terjadi penyempitan nah dia akan sama disini debitnya itu sama yang membedakan adalah pertama luas penampangnya sama velocity-nya pastinya kalau makanya kenapa shower itu lubanya kecil-kecil nah dia mengimplementasikan persamaan kontinuitas kenapa begitu kita coba analisa di luas di debit di A1 di luas penampang pipa besar itu akan sama dengan debit di luas penampang pipa kecil kita tulis notasi dengan Q1 sama dengan Q2 atau persamaan A Q1 diganti dengan luas penampang 1 kali velocity 1 itu sama dengan A2 velocity 2 nah dari sini kita bisa analisa bahwa luas penampang itu berbanding terbalik dengan velocity atau laju aliran jadi semakin besar luas penampang pipa untuk debitnya sama maka akan semakin kecil velocity atau laju aliran fluida semakin kecil luas penampang maka akan semakin besar velocity makanya di shower itu lubangnya kecil-kecil tujuannya buat apa biar kecepatan aliran air yang keluar dari shower itu besar kecepatannya tinggi bukan malah shower lubangnya malah diperbesar makanya keran juga itu kenapa dikeluaran keran itu ini ya dia ada lubang kecil-kecilnya jadi biar spray dan kecepatannya cukup kencang kalau mencuci ini ya mencuci sepeda motor di rumah masing-masing dengan selang yang ada di rumah itu pasti kita memencet ujung selang itu sendiri ya agar keluarnya itu kencang sehingga alirannya itu cukup tinggi nah ini ya berlaku hukum kontinuitas ini ya pada daerah penyempitan sungai aliran air lebih kencang daripada pada daerah yang lebar atau pipa tadi nah air yang keluar dari keran itu atau tidak menyembur memperlihatkan berubahan luas penampang yang makin kecil pada posisi yang makin ke bawah ini ya ini kalau dia tidak ada lubang jadi dia keluar nah sebagian ke bawah semakin kecil kenapa karena ada disini ada apa kecepatannya karena semakin tinggi gitu ya karena berlaku juga hukum gravitasi disini jadi dia turun ke bawah efek gravitasi dia seperti jatuhkan sesuatu semakin ke bawah semakin besar itu hukum jatuh bebas ditambah lagi dengan tekanan nah dia semakin bawah semakin besar sehingga permukaan air itu sendiri perubahan luas penampang air itu akan semakin kecil disini sudah bisa ditebak selanjutnya ada aliran laminer dan turbulen laminer itu apa turbulen itu apa bahasa umumnya laminer itu aliran yang tenang jadi airannya itu masih bisa dikatakan bening dan nampak bersih kalau turbulen itu dia bergejolak berkembur gejolak alirannya itu biasanya menghasilkan busa-busa putih identik jadi dia aliran cukup kencang kalau lihat di sungai sampai ada tampak pusaran-pusaran air jadi aliran yang mengandung pusaran-pusaran semacam itu disebut dengan aliran turbulen aliran yang mengandung ini ini contohnya ilustrasinya ini aliran laminer yang A yang A ini ya jadi kalau ini alirannya cukup tenang terus biasanya viskositasnya semakin tinggi itu semakin tinggi viskositas dan aliran kecepatannya tidak begitu kencang itu identik laminer nanti ada perhitungannya selain itu turbulen jadi ketika ini contohnya ada suatu jet atau lewat sudah dia tinggal mengikuti pola tidak ada perubahan arah akhirannya itu smooth sedangkan ini ketika ada suatu benda melewati di tengah dia terjadi perputaran air atau apa yang tidak terarah kalau ini kan terarah yang laminer sebelum menghitung menentukan dia aliran laminer turbulen kita bahas lebih dahulu yaitu hukum Bernoulli itu inilah dasar menyelesaian persoalan fluida bergerak adalah hukum Bernoulli jadi ini salah satu hukum yang pasti kita gunakan ketika menganalisa pada fluida yang bergerak sebenarnya hukum Bernoulli ini merupakan energi teori tentang energi mekanik yang ditetapkan fluida bergerak sehingga persamanya itu cukup khas ini ilustrasi untuk merupakan hukum Bernoulli jadi ada suatu pipa di lokasi satu ada lokasi dua lokasi satu ini memiliki tekanan P1 dengan ketinggian H1 terus memiliki velocity V1 sama penampang A1 lokasi dua memiliki penampang lebih kecil A2 ketinggiannya lebih rendah H2 dan ketekanannya lokasi dua yaitu P2 ini dan velocitinya pastinya lebih kencang P2 dari gambar ini ilustrasi untuk merunungkan hukum Bernoulli sehingga kita diperoleh elemen Vlida pada lokasi satu yaitu las penampang tadi A1 ketebalan elemen pipa ketebalan elemen pipa volume elemen Vlida jadi ini tebalnya ini jadi kita ambil mewakili di lokasi satu itu dia membentuk suatu penampang diambil volume yang warna biru ini dengan ketebalan delta X sehingga kita bisa mengitung volume elemen Vlida lokasi 1 delta V sama dengan A1 kali delta X satu masa elemen Vlida juga kita bisa hitung delta M sama dengan masa jenis dikalikan volume laju elemen diketahui dengan demikian ada tiga energi komponen jadi berlaku hukum kegakalan energi pertama yaitu energi genetik elemen ada energi potensial elemen dia pengaruhnya terhadap ketinggian sama energi mekanik elemen energi mekanik itu yaitu penjumlahan antara genetik plus potensial jadi jadi ini untuk komponen energi yang di lokasi satu jadi kak satu kan rumus kinetik setengah MV kuadrat M nya diganti dengan rho delta V terus V1 nya V1 kuadrat ini Mgh H1 di lokasi satu terus sehingga totalnya yaitu energi mekanik satu oke terus lokasi yang kedua tadi ada A2 delta X2 terus sampai laju elemen dengan demikian sama genetik 2 dan U2 nah elemen pada lokasi satu itu dikenai gaya non-konservatif ya ada gaya non-konservatif yaitu F1 sama dengan jadi non-konservatif ini tidak ada pengaruhnya dengan gravitasi tadi ya F1 sama dengan tekanan dikali luas penampang kan ada tekanan tadi ya dan perpindahan dan perpindahan sejauh delta X1 searah gaya tekanannya kan mengarah ke bawah tadi ini ya jadi searah dengan gayanya yang ke bawah dikali luas penampangnya itu kan hasilnya yaitu gaya sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya ini akibat dari tekanan P1 tadi yaitu sama dengan F1 kali delta X1 jadi lupa kok berpindahnya ini karena yang kita analisa lokasi 1 dengan ketebalan delta X1 delta X1 dimana delta X1 adalah sorry dimana F1 sama dengan P1 kali A1 sehingga A1 kali delta X jadi luas penampang dikalikan ketebalan itu hasilnya itu volume jadi P1 kali volume sama juga di elemen 2 ada gaya P2 sehingga ada gaya non-conservatif sorry ada tekanan P2 sehingga kita bisa hitung gaya non-conservatif jatuh F2 tekanannya bukan kesini yang kesini kan tekanan dari P1 tadi jadi tekanannya itu arah lokasi 2 ini kesini tekanannya di ke kiri bukan malah ke kanan bayangin aja ini suatu aliran terus ini pipanya yang atas terbuka ini terbuka tekanannya arahnya ke kiri yang ini ke bawah tekanan akibat yang di luar di luar permukaan seliran makanya kenapa gayanya itu melawan gerak benda makanya untuk yang komponen 2 nilainya negatif karena gayanya itu arahnya berlawanan dengan gerak vulida sehingga kerja non-conservatif total yang bekerja pada elemen vulida adalah W1 tambah W2 tadi B1 delta V dikurangi B2 delta V ini volumenya sama ya volumenya ini sama membedakan adalah bentuk volumenya ini ini yang ketebalan cukup tebal dibandingkan yang komponen satu namun penampangnya lebih kecil daripada komponen elemen satu akhirnya akhirnya temui ini nilai kerja total untuk gaya non-conservatif selama bergerak dari lokasi satu ke lokasi dua elemen vida mengalami perubahan energi mekanik jadi terjadi perubahan energi mekanik di sini yaitu delta N sama dengan selisih energi mekanik posisi dua dikurangi posisi satu tadi kan sudah M2 ditulis M1 kita substitusikan berdasarkan prinsip kerja energi bentuk ketiga yaitu kerja yang dilakukan gaya dan konservatif sama dengan perubahan energi mekanik benda jadi perubahan energi mekanik benda itu akan sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya non-konservatif gaya non-konservatif tadi yaitu yang akibat tekanan sehingga menghasilkan suatu ini ya prinsip kerja energi yang ketiga dengan demikian persamaan 10.25 itu sama dengan 10.26 ini ya W delta EM sama dengan perubahan energi mekanik W nya tadi P1 min P2 dikali delta volume sehingga delta volume ini kita coret silahkan delta volume pada kedua ruas persamaan 11.6 ini jadi volume sebelah kiri ini dicoret sama-sama dibagi delta volume sehingga tinggal persamaan ini yaitu P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho ini delta volumenya hilang dikali V2 kuadrat ditambah rho GH2 dikurangi setengah rho V1 kuadrat dikurangi rho GH1 sehingga kita kelompokkan yang komponen elemen 1 dengan elemen 1 yang elemen 2 dengan elemen 2 jadi yang elemen 1 ada sebelah kiri sama dengan yaitu yang komponen 1 ini setengah rho V1 kuadrat pindah ke kiri jadi positif ini terus setengah rho GH1 pindah ke kiri jadi positif V2 pindah ke kanan jadi positif jadi akhirnya ketemulah persamaan Bernoulli yaitu V1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu sama dengan tekanan di elemen 2 ditambah setengah rho V velocity di elemen 2 kuadrat ditambah rho GH2 inilah persamaan Bernoulli selanjutnya ini ya aplikasi ya aplikasi Bernoulli beberapa aplikasi Bernoulli hukum Bernoulli yang merupakan persamaan dasar Vlida ini harus tahu ya persamaan ini tidak compressible yang mengalai cara laminer telah diterapkan pada beberapa hal yang pertama salah satu aplikasinya yaitu menghitung kecepatan yang ini namanya asas teri celi ini merupakan aplikasi dari hukum Bernoulli namun ini aplikasi ini ditemukan oleh Torijeli namanya Torijeli jadi ini menentukan laju keluar air dari suatu keran pada bak penampung yang sangat besar ini bayangin bak penampung terus dengan ketinggian bak penampung terus di bawahnya itu ada pipa untuk keluaran jadi ini jadi baknya ini keluar nah kita tentukan lokasi satu dan lokasi dua untuk menerapkan hukum Bernoulli lokasi satu itu ini yaitu di permukaan bak penampungan di bak penampung ini lokasi satu dengan ketinggian H1 terus tekanan P1 itu sama dengan tekanan atmosfer karena kontak langsung dengan udara jadi P1 nya sudah diketahui yaitu P0 V1 nya V1 nya 0 kenapa ini karena diam posisinya jadi penampung apa penampung penampung bak tadi itu posisinya diam terus oke selanjutnya untuk lokasi dua ketingganya H2 dari permukaan tanah terus tekanannya sama jadi tekanannya jangan bayangi tekanannya itu ini ya bukan yang ada di dalam tekanannya itu tekanan yang ada di luar jadi bayangin ini airnya sedang akan keluar jadi case-nya itu ini air sedang akan keluar kalau analisa ini sudah keluar itu pasti kecepatannya akan berkurang kenapa ini akan turun-turun sehingga ketingganya turun akan mempengaruhi kecepatan di sini di pipa kecil ini lubang kecil ini makanya ini berhitungan ketika air sedang akan keluar jadi air ini yang di lubang ini kontak langsung dengan udara tekanannya itu berlawanan dengan keluar air ya kalau ini searah jadi ini intinya tekanannya dari mana tekanannya itu dari dari luar kalau ini yang dari luarnya dari atas sehingga mengarahnya kontaknya itu ke bawah sedangkan ini tekanannya itu dari depan jadi kontaknya mengarah ke air itu yaitu ke kiri sehingga dia berlawanan kontaknya ini P2 sama tekanan udara yaitu P0 karena dia kontak langsung dengan udara kecepatannya kecepatannya V2 terus ini perbedaan ketinggian H1 min H2 ini ketinggian dari permukaan yaitu H2 dengan merahkan persamaan Bernoulli ini jadi ini P1 P1 dan P2 itu sama yaitu P0 sama dengan 1 ATM jadi ini P0 terus V1 itu 0 kecepatan di lokasi 1 0 karena dia permukanya diam permukanya diam dengan kecepatan V2 karena luas penampang di lokasi 1 jauh lebih besar daripada luas penampang di lokasi 2 maka laju turun permukaan air dalam bak sangat kecil dan dapat dianggap 0 jadi yang penelitian bawah jadi bisa diasumsikan dengan 0 walaupun ada pergerakan gerakannya itu kan ada penurunan permukaan namun kecepatannya sangat kecil jadi bisa mendekati diam kita asumsikan 0 V1 sama dengan 0 sehingga ini nilainya 0 setengah Rho V1 kuadrat V1 0 selanjutnya komponen untuk Rho GH ini tetap Rho GH 1 di lokasi 1 sekarang lokasi 2 yang sebelah kanan sama dengan P2 sama dengan P1 yaitu P0 atmosfer 1 atm ditambah setengah Rho V2 yang kita cari V2 jadi tetap ditambah Rho GH 2 juga tetap sehingga ini 0 P0 sama dengan P0 kan dicoret ibarat P0 sebelah kanan pindah ke kiri kan P0 kurang P0 kan 0 jadi ini P0 nya dicoret tinggal Rho GH1 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2 nah Rho GH2 ini pindah ke kiri sehingga Rho G dikalikan H1 minus H2 ini ya tinggal dibalik kan sama aja sehingga selisih antara Rho GH1 min Rho GH2 ini itu sama dengan setengah Rho V2 kuadrat sehingga Rho nya dicoret tinggal setengah V kuadrat sama dengan gravitasi dikali selisih ketinggian sehingga V2 sama dengan akar setengahnya pindah ke kanan jadi 2 pengali yaitu akar 2G selisih ketinggian ini samanya mungkin kalau SMA atau di SMK itu langsung diketahui rumusnya tanpa mengetahui asal-usulnya kalau S1 kita harus mengetahui asal-usul rumus itu sendiri jadi tidak terpaku di case ini saja ketika ada suatu case baru kita langsung menerapkan persamaan dasar hukum bernauli untuk fluida bergerak contohnya ini ya menara air dengan ruas penampang sangat besar memiliki ketinggian 20 meter dari posisi keran jadi menara air dengan ruas penampang sangat besar memiliki ketinggian 20 meter dari posisi keran jika diameter lubang keran 1 cm hitunglah laju air keluar dari keran debit air yang keluar dari keran jadi ini cari V2 di keran yang tadi di bawah dan volume air yang keluar dari keran selama 1 menit informasi berikan soal adalah ini ketinggian H1 dengan H2 posisi 2 kan keran tadi H1 min H2 sama dengan 20 meter sehingga kita bisa hitung langsung laju aliran air yang keluar dari keran yaitu ini V2 sama dengan akar Rho G H1 min H2 jadi ketinggian penampang air yang yang dibak penampungan dikurangi ketinggian keran itu selisihnya jadi sudah diketahui selisihnya H1 min H2 itu 20 meter sudah tinggal substitusi ketemu 20 meter per detik selanjutnya kita menghitung oke velocity sudah diketahui ini sudah dihitung selanjutnya kita bisa hitung luas penampang keran dengan yang selanjutnya itu debit yang kita hitung jadi luas penampang kita bisa hitung A2 sama dengan ok C2 ya PR kuadrat artinya sudah diketahui sehingga ketemu 7,85 x 10 min 5 meter persegi sehingga kita bisa hitung debitnya sama dengan A2 kali V2 V2 nya dari poin A tadi ini ya 20 meter oke ketemu yaitu 1,57 x 10 min 3 meter per detik yang C yaitu volume air yang keluar dari keran berapa volume yang keluar dari keran kan debitnya sudah diketahui selama 1 menit itu berapa yang air yang keluar dari keran sudah dengan rumus debit Q sama dengan volume per detik sehingga volume sama dengan debit digalikan waktu debitnya sudah dihitung di poin B 1,57 x 10 dikali waktunya 1 menit di dekan saturn SI yaitu detik 60 second dikalikan 60 ketemunya 0,942 meter gigit berapa liter yaitu 942 liter dikalikan 1000 penampang penampung tidak terlalu besar kita telah bahas jadi ini kalau penampang penampung tidak terlalu besar bagaimana jika penampung tidak terlalu besar dibandingkan dengan penampang keran maka kita kembali bersama Bernoulli kalau tadi penampang cukup besar kerannya kecil sehingga ada velocity laju alirannya di penampang besar itu kecil dia mendekati 0 bagaimana kalau tidak terlalu besar kecepatannya cukup tinggi sehingga kita tidak bisa asumsi dengan 0 sehingga sama dengan case yang tadi asas Torricelli namun V1 nya tidak sama dengan 0 karena penampang tidak terlalu besar jadi V1 sama dengan V2 sama dengan 1 ATM cuma ini perbedaannya dengan yang case tadi asas Torricelli V1 nya ada nilainya V1 sehingga ini P0 nya dicoret terus masa jenisnya juga dicoret tinggal setengah V1 kuadrat ditambah GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah GH2 selanjutnya kita gunakan persamaan kontinuitas A1 V1 posisi 1 sama dengan DP2 atau V1 sama dengan jadi untuk mencari velocity di posisi 1 sama dengan A2 dengan persamaan kontinuitas ini A2 dibagi A1 dikali V2 lalu disubstitusi persamaan 10.3 ke persamaan ini 10.9 jadi ini disubstitusi ke sini V1 jadi ini setengah A2 A1 V2 kuadrat ditambah G1 dan seterusnya setelah itu GH digumpulkan dengan GH yang velocity dengan velocity jadi ini setengah V2 kuadrat pindah ke kiri terus ini GH1 pindah ke kanan atau GH2 pindah ke kiri sama sehingga diperoleh seperti ini jadi ini GH2 pindah ke kiri ini pindah ke kanan jadi GH1 dikurangi GH2 atau gravitasi kali H1 min H2 terus sama dengan setengah V2 kuadrat dikurangi setengah A2 per A1 V2 dalam kurung kuadrat setengahnya pindah ke kiri jadi pengali 2 makanya H1 H1 H2 G keluar 2 G ini tadi kan ini pindah kiri tinggal A2 per A1 V2 dikurangi ini dikuadratkan jadi A2 2 kuadrat dibagi A1 kuadrat dikali V2 kuadrat dikurangi tadi V1 kuadrat tinggal ini kan pindah ke kanan yang G A2 pindah ke kiri pindah ke kanan jadi A2 jadi minus A2 jadi pindah ke kanan jadi setengah V2 kuadrat dikurangi setengah A2 per A1 V2 atau setengah A2 kuadrat per A1 kuadrat kali V2 kuadrat intinya tinggal ini puter-puter ketemunya ini hubungan rumus yaitu V2 kuadrat sama dengan 2G kali A1 min A2 dibagi ini 1 min A2 kuadrat per A1 kuadrat jadi ini contohnya menara air yang tinggi permukanya 10 meter memiliki luas jari-jari penampang 50 cm tentukan laju keluarnya air di suatu pipa yang jari-jari penampangnya 8 cm jadi selisihnya tidak terlalu jauh penampangnya tidak begitu besar yang berada di dasar menara jadi kayak penampungan air tadi itu ada keran di tepat di dasar menara teruntuk teruntuk laju turunnya permukaan air di bab penampung turun berapa jauh turunnya permukaan air di bab penampung setelah air mengalir keluar selama 2 detik pertama laju dulu ya keluarannya H1 min H2 yang ketahui yaitu ketinggian permukaan dengan keran yaitu 10 meter bisa dikatakan 10 meter terus A1 nya bisa kita hitung karena sudah diketahui diameter menara air A2 nya juga bisa hitung selanjutnya kita dengan bersamaan ini V2 kuadrat sama dengan 2 G H1 min H2 jadi 2 kali 10 kali 10 kita bagi 1 min luas penampang A2 kuadrat dibagi A1 kuadrat punya 200,13 sehingga V2 sama dengan akar dari 200,13 yaitu 14,15 meter per detik dengan persamaan kontinuitas laju turunnya permukaan air dibak penampung jadi yang keluar di keran jadi kalau bayangin seperti ini sini sini bangin pak penampung terus ini kerannya tepat di sini dengan V2 V2 oke jadi dengan hukum kontinuitas kita bisa hitung V kecepatan laju turunnya permukaan air dibak penampung jadi kalau asastory jelly tadi kan permukaan bak penampungnya anggap 0 karena cukup besar ini ini kan ada air di sini ini kan permukaan airnya nah dia kan turun dengan kecepatan V1 dengan hukum kontinuitas debit di posisi 1 itu sama dengan debit di posisi 2 keran ini jadi A1 dikali V1 sama dengan A2 di luas penampung keran dikali V2 video-nya sudah dihitung A2-nya ada A1-nya ada sehingga kita bisa hitung V1 oke kalau sudah V1 sudah diketahui jauh turunnya permukaan air dibak penampung setelah 2 detik itu berapa jadi ini kan turun ya dengan V1 kan sudah diketahui tadi sudah dihitung V1-nya nah itu selama 2 detik dia itu semisal pasti kan turun nanti ya nah turun di sini ini posisi yang kedua setelah 2 detik ini posisi setelah 2 detik nah itu kan pasti ada jauh ya berapa jauh sih dia turun permukaan yang ada di tower ini tower air ini disebut dengan delta H selisih ketinggian jauhnya berapa jauh turunnya mudah velocity-nya sudah diketahui dan waktu dan waktu untuk menempuh permukaan bak penampung itu turun itu selama 2 detik tinggal rumus jarak jarak sama dengan kecepatan kali waktu dimana kecepatan jarak dibagi waktu ya sudah jarak itu sama dengan selisih ketinggian jauhnya dia turun sama dengan velocity kali waktu yaitu 0,36 kali 2 0,72 meter oke ini contoh yang lain ya ini kan permukaan 13 ya minggu depan permukaan 14 mungkin akan saya kasih contoh-contoh soal latihan ujian dan saya bahas kita bahas di pertemuan terakhir sebelum ujian ujiannya belum ada puman ya mulai tanggal 14 Juli oke mungkin itu dulu ya monggo bisa dibaca disini detail ya pembahasannya itu ini saya save nanti saya share oretan ya tanda-tanda yang warna kuning itu yang sudah dibahas jangan lupa ditutup dengan doan ya mungkin dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh